Kalau dibilang balik arah, benar sekali ya, karena sebelumnya beliau itu kan mengikuti skenario dari Bapak Efas ya sebelumnya. Karena sebelumnya skenario-nya adalah ada terdugaan pelecehan di Duren 3, sehingga terjadilah peristiwa penembakan antara Brigadir Joshua dengan Berada E ya. Sebelumnya seperti itu kan skenario-nya. Nah, sehingga di situ Brigadir KRR skenario-nya adalah seketika terjadi peristiwa tersebut, penembakan tersebut, Brigadir KRR mengumpat di balik kulkas, di belakang kulkas. Seperti itu skenario awalnya. Saat kejadian itu, saat kejadian tembak-tembak ya. Nah, sekarang itu ya setelah bertemu dengan keluarganya, istrinya, adik kandungnya, dan adik iparnya ya, istri dari adik kandungnya, diminta untuk jujur oleh keluarganya. Jujur, jangan berbohong, karena kebohongan itu jangan sampai dibawa mati. Itu yang diingatkan, dan istrinya tentunya mengingatkan bahwa kamu masih punya anak-anak yang masih kecil. Kan ada anak lembar tuh, dua dan satu, ada tiga anak ya, berbkarr. Anak kamu masih kecil, sewe semua, apa kamu nggak mau, apa kamu nggak mau nanti nama kamu nanti kalau misalkan kamu berbohong terus, kamu adalah seorang pembunuh di capnya. Seperti itulah pengingatan dari istrinya ya. Sehingga saat itu mereka menangis semuanya, berkarr menangis, sehingga berkarr sudah berjanji akan oke, baik, saya akan terbuka, saya akan berterus terang, tidak akan mengikuti skenario Bapak FS yang sebelumnya.